Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan pertemuan ke-12 dari mata kuliah keamanan informasi untuk materinya yaitu tentang serangan pada kriptografi oke berikut topiknya definisi serangan kemudian jenis-jenis serangan kemudian jenis serangan pada kunci dan jenis serangan berdasarkan ketersediaan data jadi ada 4 topik yang akan kita bahas oke pendahuluan dulu jadi keseluruhan tujuan dari kriptografi adalah untuk menjaga kerahasian pesan dari penyadat atau dari kriptanalis kriptanalis itu orang yang bekerja untuk memecahkan suatu algoritma kriptografi kriptanalis kemudian kriptanalis dapat pula merangkap sebagai seorang penyadat ya bagaimana kita mau memecahkan suatu kriptografi awalnya adalah kita harus menyadat dulu jadi tadi ada serangan terhadap data jadi kita kumpulkan data cybertext nanti kita analisis yang namanya juga kriptanalis untuk mendapatkan plaintext nya oke kalau kriptanalis ini berusaha memecahkan cybertext dengan melakukan serangan terhadap sistem kriptografi jadi serangannya terhadap algoritma kemudian protokol yaitu terhadap sistemnya tujuan serangan adalah untuk mengungkap plaintext jadi untuk mendapatkan pesan aslinya dari cybertext atau untuk mendapatkan kunci kalau kita mendapatkan kuncinya kita bisa mendapatkan semua plaintext oke lanjut ke definisi serangan serangan diartikan sebagai tiap usaha yang dilakukan oleh kriptanalis atau penyerang untuk menemukan kunci atau menemukan plaintext dari cybertext nya oke asumsi kriptanalis mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan oke jadi untuk keamanan di kriptografi itu bukan pada algoritmenya jadi algoritma kriptografi itu public semua orang tahu tapi keamanannya ada di kunci jadi kekuatannya ada di kunci oke beda dengan jaman dulu ya kalau jaman dulu algoritmenya rahasia cuma kalau sudah diatak-atik sama kriptanalis tahu algoritmenya berarti karena kerahsianya ada di algoritma maka semua cybertext itu bisa dipecahkan contohnya di mesin enigma di perang dunia kedua yang punyanya jaman kalau algoritmenya sudah tahu maka semua cybertext dari zaman dulu awal-awal dari enigma dibuat sampai masa depan itu bisa dipecahkan karena kekuatannya di algoritma nah kemudian untuk yang kriptografi modern kekuatannya ada di kunci jadi tiap orang kan punya kunci beda-beda atau mungkin kalau mesin itu kuncinya di random jadi walaupun algoritmenya diketahui publik tapi yang tidak bisa dipecahkan karena kekuatannya ada di kunci oke jadi prinsip kertof semua algoritma kriptografi harus publik jadi lihat ke masa lalu jadi untuk algoritma itu sebaiknya publik kekuatan itu ada di kunci kalau yang masa lalu kan algoritmenya itu rahasia misalnya sandi substitusi itu algoritmenya rahasia coba kalau kita sudah tahu caranya ya sudah semua cypertext dari dulu sampai masa depan itu bisa dipecahkan kalau kita sudah tahu algoritmanya oke baik jadi untuk kriptografi modern kekuatan dari kriptografi itu terletak pada kuncinya nah makin panjang kunci itu makin aman secara umum seperti itu oke kita lanjut ke jenis serangan ini sudah kita bahas di pertemuan ke delapan ya ada serangan pasif itu penyadap tidak mengubah data ada serangan aktif nah ini kemarin contohnya main in the middle jadi dia bisa menyadap saja bisa mengubah data kemudian bisa menghapus dan seterusnya itu serangan aktif kalau pasif cuma melihat saja menyadap saja ini contohnya untuk serangan pasif jadi penyerang tidak terlibat dalam komunikasi penyerang hanya melakukan penyadapan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya ini ada A dan B saling berkomunikasi kemudian penyadapnya ini kalau di kriptografi namanya if bukan berarti orang yang namanya if jahat ya cuman terminologi di kriptografi if itu untuk if dropper oke selain menyadap bisa juga intercept ini sama juga sih menyadap juga ya jadi dia ngetap di tengah kabel untuk mendapatkan data yang sama intercept intercept nah dari data yang di intercept itu bisa dianalisis dianalisis polanya atau nanti kita dapat ciphertext misalnya nanti dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan plaintext nya oke contoh untuk menyadap kita pakai wireshark untuk menyadap traffic jaringan jadi di switch itu kita bisa setting port nya untuk port apa ya saya lupa istilahnya jadi port untuk menyadap semua port yang lain nanti dapat traffic nya oke ini wireshark harusnya sudah di comdat jadi kita bisa tahu isi semua traffic di jaringan ya kecuali kalau pakai tls yang kemarin itu datanya akan di encrypt contohnya nah ini untuk http kalau kita mengirimkan data lewat form itu biasanya metodnya pause jadi kita bisa filter di whatsapp cari yang metodnya pause nanti ketahuan isinya apa username siapa password siapa dan seterusnya oleh karena itu untuk web modern itu harus pakai https kalau tidak pakai https nanti username password itu bisa di ketahui jadi bisa di sadap di tengah dan langsung tahu isinya apa karena berupa plain text oke saya lupa kalau yang 1113 login ipb itu pakai http atau https kalau misalnya pakai http berarti bisa di sadap di tengah jadi saya bisa kumpulin username dan password kalian kalau mau iseng oke metode penyadapan yang pertama adalah wire tapping langsung pakai wire jadi ini di jamannya telepon ya jadi pakai kabel kemudian elektromagnetic eavesdropping menyadap pakai gelombang elektromagnetic kemudian akustik eavesdropping jadi menyadap kayak perbincangan itu pakai mic yang khusus oke ini wire tapping jadi langsung aja ambil di tengah-tengah kabel kabel telepon nanti wire tap istilahnya silahkan dibaca lebih lanjut di link tersebut kemudian ini cara kerjanya jadi untuk telepon itu kabelnya ada dua tinggal di tap aja dua-duanya terus sambungin ke receiver oke kemudian elektromagnetik ini untuk menyadap wifi misalnya pakai elektromagnetik wifi itu kalau tidak pakai security itu bisa disadap jadi cara kerja wifi kan broadcast jadi semua client itu tahu apa yang lewat jadi semuanya tahu cuma kalau bukan untuk kalimatnya defaultnya akan di drop oleh karena itu untuk wifi itu seharusnya harusnya ya pakai password yang WPA2 atau WPA2 Enterprise untuk mengencrypt isi pesannya kemudian akustik akustik ini untuk perbincangan jadi kalau film-film mata-mata itu emang ada sih emang ada mikrofon khusus untuk jarak jauh jadi mic-nya bentuknya panjang itu istilahnya shotgun nah itu untuk merekam perbincangan jarak jauh nah itu dipakai juga di kayak shooting film jadi supaya krunya nggak kelihatan saat di shooting itu mic-nya pakai mic shotgun yang panjang jadi dia bisa merekam dari jarak jauh cuma untuk yang mic shotgun tersebut itu direksional jadi harus diarahkan langsung ke sumber suara oke ini perbedaan menyadap reflektif dan emisif reflektif berarti kita apa ya kita kirimkan sinyal aktif nanti kita terima balesannya kayak ping gitu kalau di kapal selam ada sonar kalau emisif ya kita terima aja secara pasif oke baik lanjut ke serangan aktif jadi penyerang bisa mengintervensi komunikasi bisa menghapus ciphertext mengubah ciphertext mengisipkan potongan servertext mereplay pesan lama intinya bisa mengubah informasi yang tersimpan contohnya main intermiddle oke ini interupsi ini active attack ya jadi yang di awal tadi saya juga gak ragu nih interupsi ini harusnya aktif karena dia mencegat data yang masuk kalau eavesdropping kan cuma nyadap aja jadi A dan B gak nyadar kalau ada orang di tengah-tengah oke yang pertama interupsi jadi pesannya di block kemudian fabrication jadi pesannya diubah kemudian replay jadi ya kayak relay aja sih ini tidak mengubah pesan tapi pesannya akan disimpan di D di attack kemudian modification berarti diubah pesannya kemudian ini contoh untuk main intermiddle attack pada skema DVHelman jadi A ngirim kunci public nya 34 kemudian dari sisi A dianggapnya B ngirim kunci public 57 kemudian diteruskan oleh main intermiddle B kirim kunci public 27 kemudian main intermiddle nya kirim ke B bahwa dia sebagai A kirim kunci public 57 seperti itu jadi yang main intermiddle ini bisa mengenkripsi pesan dari A dan pesan dari B karena dia bilang ke A dan B bahwa kunci public dari B dan A itu 57 jadi dia bisa tahu isi pesan yang biasanya ini M malori jadi yang di tengah main in the middle ini serangan aktif yang berbahaya karena tidak diketahui kalau main kalau mainnya halus jadi dia tidak mengubah pesan atau kalau mengubah pesan halus itu jarang diketahui bahwa ada main intermiddle biasanya kalau 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 tahu plain text yaudah dia pasif aja main intermiddle pasif dia cuma nge-tap datanya nah bedanya kalau yang main in the middle dia tahu isi plain text beda dengan yang if tadi kalau if yang disini kalau misalkan pesannya ter-enkripsi nah udah dia cuma mengumpulkan saver text untuk dianalisis lebih lanjut oke kita lanjut ke jenis serangan jenis serangan yang pertama adalah brute force jadi di brute force misalnya pin pin atm itu kalau dulu 4 digit berarti di brute force aja berarti ada berapa kemungkinan tuh berarti ada 10 ribu kemungkinan dicobain satu-satu misalnya kunci kombinasi 3 digit berarti ada 1000 kemungkinan kayak gitu brute force atau misalnya kalian punya koper warisan pakai kunci kombinasi isinya sangat berharga kunci kombinasinya ada 3 ya 3 digit 0-9 ya udah dicoba aja 1000 kemungkinan itu itu brute force nah ini terkait dengan kekuatan kunci ya semakin panjang kuncinya semakin lama di brute force kemudian yang kedua adalah analytical attack kalau ini serangan ke algoritmanya analytical attack ke algoritma atau ke protokolnya yang nomor dua ini lebih canggih jadi kalau tahu solusinya itu bisa dipecahkan dengan cepat apapun kuncinya oke ini brute force kalau password itu bisa pakai dictionary attack jadi ya kayak gitu dari dictionary itu dicoba-coba untuk memecahkan passwordnya atau kalau passwordnya angka ya dicoba kombinasinya ini pasti berhasil tapi tergantung berapa lama tergantung panjang kuncinya jadi kalau mau niat itu pasti berhasil cuma kalau kuncinya panjang itu lama banget oke ini perbandingannya untuk ukuran kunci 16 bit 16 bit itu berarti kita punya 16 digit binar jumlah kemungkinan kunci 2 pangkat 16 65536 nah ini misalnya untuk nyobain 1 kunci itu butuh waktu ini berarti berapa nih 10 pangkat 6 butuh waktu 1 mikrodetik berarti butuh segini 32,7 milibetik ini kekuatan komputasinya jadi yang disini itu untuk 1 detik dia bisa mencoba 10 pangkat 6 kunci 1 juta kunci itu bisa dicobain dalam 1 detik kalau yang ini 10 pangkat 12 oke kalian lihat kalau 16 bit itu cepat banget kalau di brute force di komputer 32 bit ya 2 mili detik masih cepat banget 56 bit 10 jam 128 bit itu butuh nah ini bertahun-tahun mungkin udah mati duluan kan 10 pangkat 18 tahun jadi untuk keamanan sekarang untuk kunci simetris itu 128 bit kalau 56 bit ini yang des itu 56 bit itu udah obsolete udah kuno jadi 10 jam bisa di brute force kuncinya 128 bit ini AES ya contohnya AES ada juga yang lain algoritma yang lain yang standar itu AES oke jadi solusi cryptographer harus membuat kunci yang panjang dan tidak mudah ditebak kalau panjang berarti brute force nya lama kalau tidak mudah ditebak berarti gak bisa pakai dictionary attack oke lanjut ke analytical attack ini serangan ke algoritmenya jadi dianalisis secara matematis nanti misalkan ditemukan cara yang lebih cepat untuk membalikan untuk mendapatkan kunci yaitu analytical attack oke jadi kalau sudah ditemukan analytical attack itu untuk menemukan kunci lebih cepat oke kemudian lanjut ke jenis serangan berdasarkan ketersediaan data jadi misalnya kita nyadap sudah dapat server text nanti jenis serangannya dari server text itu kita ubah ke plain text di analisis ini jenisnya server text only attack berarti kita cuma tahu server text nya kemudian nomor 2 non plain text attack jadi kita tahu pasangan server text dan plain text dari situ kita mulai analisis kemudian chosen plain text attack ini berarti plain text disediakan oleh penyerang nanti dari korban dia akan mengembalikan cybertext jadi plaintext nya sudah dipilih oleh penyerang kemudian adaptive chosen plaintext ini besar pesannya adaptif yang chosen plaintext ini sama dengan chosen plaintext tapi lebih adaptif kemudian chosen cybertext attack nanti nanti kita lihat di belakang ini saya juga lupa yang nomor 5 oke terus nah ini bayangan dari cryptographer itu kalau kuncinya panjang tidak bisa dipecahkan misalnya ini ada laptop terenkripsi dengan RSA 4096 bit itu panjang banget tidak bisa dipecahkan sia-sia coplus padahal di dunia nyata ya tinggal pakai serangan fisik itu aja ini dikasih kunci inggris untuk maksa mengetahui pasportnya yang bersangkutan itu serangan fisik oke ini penjelasan server text only attack jadi kriptanalis hanya memiliki server text saja berikut diagramnya jadi A ngirip server text ke B server text nya disadap oleh E kemudian dianalisis untuk mendapatkan plain text nah ini contoh server text random aja nih kemudian non plain text berarti plain text nya sudah diketahui oleh E kalau ada server text yang polanya sama maka dia bisa tahu bahwa plain text nya itu jadi A kirim server text ke B kemudian server text nya dianalisis lihat di misalnya database ya pasangan plain text dengan server text kalau misalnya yang match berarti plain text nya ditemukan gitu oke misalnya kalau di email ada kata-kata apa ya pembuka dan penutup itu bisa diketahui bisa dikira-kira gitu oleh karena itu untuk algoritme enkripsi simetris jangan pakai ECB kalau pakai ECB nanti polanya diketahui bahwa blok ini itu artinya apa blok ini artinya apa yang ECB itu gampang diketahui dengan serangan ini non plain text jadi bisa diketahui pasangan plain text dengan cyber text ECB kan electronic codebook jadi kalau plain text nya ini cyber text nya ini jadi gampang dipecahkan yang mode ECB katanya yang lebih aman itu pakai yang mode chaining jadi berikutnya blok berikutnya itu di pokoknya diapakan dengan blok sebelumnya kayak blockchain jadi gak diketahui dengan serangan ini non plain text oke kemudian chosen plain text jadi plain text nya disediakan oleh penyerang bagaimanapun caranya jadi E menyediakan plain text kemudian dikirim ke A nanti A akan mengembalikan cyber text dari sini itu bisa di analisis misalnya yang dikirim server text yang sama dia bisa tahu bahwa plain text nya itu oke contohnya apa nih ATM jadi dari ATM ngirim pin cuma pin nya dikirim ke server dalam bentuk terencrypsi maka bisa di sadap di tengah dan penyadap bisa juga memasukkan pin jadi misalnya kalau pin nya 1122 nanti yang dikirim server nya berapa jadi kalau dia mau ngirim pin sekian itu bisa tahu server text nya atau kalau dia nyadap di tengah misalnya dapat server text nya sekian dia tahu plain text nya apa jadi penyerang bisa memasukkan plain text yang diinginkan chosen plain text yang adaptif itu berarti penyerang nya ngasih block plain text yang besar kemudian dia bisa milih di tengah-tengah mana yang cocok dengan server text yang sedang dia sadap kemudian chosen server text nah ini saya juga baru tahu nih ada chosen server text jadi dari A itu ngirim server text ke B kemudian B akan menerjemahkan sebentar B dikasih server text server text yang sama gitu ya jadi E menyadap server text dari A dapat server text nya terus E akan mengirimkan server text yang sama ke D nanti dapat plain text nya nah gak tahu nih jadi E bisa ngirim server text ke B dan mendapatkan plain text nya jadi langsung dapat nih plain text nya chosen server text oke jadi intinya algoritma kriptografi dikatakan aman jika memenuhi 3 kriteria jadi yang pertama adalah persamaan matematis nya kompleks jadi tidak bisa dipecahkan secara analitik kemudian nomor 2 biaya dan waktu yang diperlukan untuk memecahkan server text itu besar jadi ini di kekuatan kunci nomor 2 dan 3 itu di kekuatan kunci jadi dari segi biaya itu besar dari segi waktu sangat lama lamanya sampai seberapa ya sampai waktu informasi tersebut harus dijaga jadi disesuaikan misalnya kalau kita transaksi di web e-commerce kan ada AES yang 128 atau AES 256 kalau kita pakai yang 256 itu lebih lama prosesnya sedangkan data transaksi itu kita butuh aman cuma waktunya sebulan berarti pakai aja yang AES 128 atau yang lebih rendah lagi jadi disesuaikan gak mesti pakai algoritma yang paling aman yang paling panjang kuncinya karena disesuaikan dengan umur informasi yang akan kita jaga itu berapa lama oke itu saja untuk materi pekan ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih Terima kasih.